Intro Kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan sinergi lintas sektoral baik di dalam maupun luar negeri. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Narkotika Nasional terus berupaya bersinergi dengan berbagai komponen bangsa dan seluruh mitra BNN yang ada di dalam dan luar negeri. Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika atau P4GN agar semakin maksimal. Kepala BNN Republik Indonesia Heroin Narko memberikan apresiasi dan penghargaan kepada sejumlah mitra asing dan para duta besar yang sudah memberikan dukungannya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Pemberian penghargaan tersebut dihadiri oleh para duta besar negara sahabat dan mitra asing secara langsung dan virtual di ruang serbaguna PPSDM Lido. Dalam sambutannya Heroin Narko menyampaikan apresiasinya kepada para dubes dan mitra asing baik yang hadir langsung maupun secara virtual. Penghargaan yang diberikan kepala BNNRI ini disambutkan oleh gembira sejumlah duta besar Indonesia di luar negeri dan duta besar luar negeri di Indonesia. Mereka mengucapkan terima kasih kepada kepala BNNRI yang telah memberikan kepercayaan pada mereka melalui penghargaan ini. Senada dengan hal itu, Koli F. Brown, country manager UNODC, juga senang dengan apresiasi yang diberikan baginya. Hal ini menjadi bagian berkesan selama lima tahun berdinas di Indonesia. Di hari yang sama, Kepala BNNRI Heroin Narko juga meresmikan akses jalan menuju kompleks perkantoran BNNRI di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat. Jalan yang diberi nama Jalan BNN ini dibangun sejak 28 September hingga 16 Desember 2020. Kegiatan ini sekaligus meresmikan fasilitas baru lainnya, diantaranya lapangan tembak BNN, komputer based training CBT, dan rumah susun sederhana sewa atau rusun awan. Dengan adanya fasilitas baru tersebut, diharapkan mampu melengkapi sarana dan prasarana BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Terima kasih.